Halo teman-teman, balik lagi ke channel youtube aku Ishvina Amalia dan kali ini aku mau review salah satu produk dari Oriflame yaitu Giordani Gold Luminous Cream Eyeshadow. Ini aku punya tiga warna, disini ada warna bronze burgundy, warnanya seperti coklat, agak-agak ada ungunya. Terus ada warna shimmering grey yaitu warna silver abu-abu, terus sama warna frosted white yaitu warna putih. Nah, ini itu aku punya udah lama dan aku sering banget pake, apalagi yang warna coklat ini karena natural banget. Dan hari ini aku mau kasih liat reviewnya ke teman-teman semua, dari mulai teksturnya, ketahanannya, sampai ketika diaplikasikan ke muka tuh kayak apa. Oke, aku mau kasih tunjuk sama teman-teman semua. Aku mau review mulai dari packaging-nya. Packaging-nya tuh kecil banget, gampang dibawa kemana-mana. Seperti ini. Ini tutupnya. Ini bagian bawahnya. Dia tuh dari kaca. Dari kaca, jadi cukup rawan untuk pecah. Nah, tapi overall sih aku suka karena ini sangat kecil, tapi lumayan awet. Aku udah punya lama banget ini, tapi gak habis-habis. Dia itu teksturnya berbentuk krim. Seperti ini. Kalau di swatch itu... Dia sangat pigmented. Sekali colek aja, dia pigmented banget. Warnanya. Kita coba tiga-tiganya. Jadi, warnanya seperti ini. Fit. Dan ini itu waterproof. Aku udah coba. Kena hujan atau wudhu. Itu warnanya tuh tetap gak hilang. Jadi, menurut aku ini bagus banget. Aku akan coba aplikasiin yang warna coklat aja ke lopak mata aku. Nah, udah kelihatan kan? Warnanya tuh bener-bener pigmented banget kalau dipakai. Dan kita cukup pakai tangan aja. Itu udah bisa nge-blend. Jadi, praktis banget gak perlu pakai brush lagi. Seperti ini. Seperti ini. Jadi, menurut aku eyeshadow ini praktis banget. Cuman pakai tangan. Gak perlu pakai kuas. Dipakainya juga langsung nge-blend. Warnanya juga bagus. Dia ini ada sedikit shimernya. Tapi gak terlalu banyak. Dan gak matte juga. Jadi, sedeng lah. Gak terlalu glittery. Dan gak matte. Terus, teksturnya juga creamy banget. Terus, sekali colek aja itu warnanya udah keluar. Jadi, gak boros pakenya. Bisa tahan lama banget produk ini. Walaupun ukurannya kecil. Kemudian, kalau yang warna putihnya. Itu aku biasanya gak pakai sebagai eyeshadow. Tapi aku pakai sebagai highlighter. Karena menurut aku lebih cocok untuk jadi highlighter. Ini bagus banget. Aku coba ya. Seperti ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah kelihatan kan Dia jadi glowing Mungkin karena pengaruh cahaya yang terlalu terang disini Jadi dia kurang kelihatan Tapi kalau misalnya teman-teman mau tau Gimana kalau di cahaya outdoornya itu Aku punya video sebelum ini Yang makeup fresh Buat ramadhan Itu aku juga pakai highlighter ini Dan warnanya tuh kelihatan banget Ya pokoknya Seperti ini Hasil highlighternya Kalau di dalam ruangan yang terang kayak gini Kayaknya kurang kelihatan Menurut aku produk ini Kelemahannya cuman dari packagingnya aja sih Yang terbuat dari kaca Jadi rawan untuk jatuh Tapi untuk eyeshadow cream Ini cukup awet Terus teksturnya juga enak Makanya juga praktis Jadi buat teman-teman yang mau cari cream Eye shadow Ini cukup recommended banget menurut aku Dibandingkan pakai yang powder Itu sekali pakai Mungkin bertahan beberapa jam aja Kalau kita kena air Itu akan hilang Tapi kalau misalnya pakai yang ini Itu walaupun kena air Itu warnanya masih stay di wajah kita Aku akan lanjut pakai eyeliner dan maskaranya Untuk nyeimbangin eye shadow-nya Terima kasih telah menonton! Ini dalam keadaan basah Dan teman-teman bisa lihat Ini sama sekali Nggak luntur Nah sama sekali Dan Ini tuh bagus banget Terbuktikan Kalau ini tuh Shadow-nya awet banget Kena air pun Nggak luntur Digosok-gosok pun Nggak luntur Itulah video aku Tentang review dari Giordani Gold Luminous Eyeshadow Cream Dari Oriflame ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel youtube aku Supaya bisa lihat videoku selanjutnya Makasih buat teman-teman yang udah nonton And see you on my next video Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya